Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Panung, Kereo Malam. Pemeriksa pada operasi patuh jelang puasa, masih banyak pelanggaran yang dilakukan para pengendara roda dua. Selain tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan, kebanyakan penumpang tidak menggunakan helm. Seorang wanita pun menangis histeris saat akan ditilang petugas karena tidak memiliki sim meski sudah cukup usia. Seorang wanita histeris saat akan ditilang petugas pada operasi patuh di kawasan Taman Telur Sumedang. Wanita tersebut memohon tidak ditilang petugas karena tidak memiliki sim. Jika ditilang, dirinya takut dimarahi orang tuanya. Sejauh ini Polre Sumedang menilang umumnya karena kurangnya kesadaran penumpang kendaraan roda dua menggunakan helm. Penumpang merasa pengendara saja yang perlu menggunakan helm. Selain itu pelanggaran yang masih banyak muncul saat operasi berupa kepemilikan surat kendaraan yang kurang. Selain itu, Kanit Dikiasa, Ibda, Saiful mengungkapkan masih ada pengendara di wilayah Cimanggung yang melawan arus. Pelanggaran sendiri di wilayah hukum Polre Sumedang, sebagian besar helm yang di belakang. Kalau yang di depan sudah mulai tertib, tapi yang di belakang, yang di ponceng masih ada satu dua yang tidak pakai helm. Selain itu, ada satu dua yang belum memiliki sim. Melawan arus juga masih untuk disundang tidak terlalu banyak. Ada juga di sini hanya di wilayah Polsek, Cimanggung kalau melawan arus. Operasi patuh yang dilakukan sejak 25 Maret ini akan berlangsung hingga 9 Mei sebagai persiapan menjelang bulan puasa. Terima kasih telah menonton!